Tidak ada yang tahu alur hidup dan jodoh seseorang, kalian yang telah berumah tangga tentu tak membayangkan jalan hidup dan kisah cinta kalian dengan pasangan saat ini. Sedat artis cantik berikut juga tentu tak pernah membayangkan, gak akhirnya mereka mendapatkan jodoh seorang penceramah alias ustadz yang bisa membawa keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Wanita 43 tahun ini dulunya dikenal sebagai salah satu pesinetron era 90-an. Wanita yang memiliki nama asli Hattie Sobari ini, tenar lewat sejumlah sinetron yang diperankannya, seperti mawar sejati mawar berduri. Aku ingin pulang dan titip rindu buat ayah. Saat ini ia masih tampil terbuka tanpa hijab. Pada 2005, Cicek Kirani menikah dengan Ustadz Ahmad Hadi Himawan. Semenjak saat itu, Cicek Kirani mulai selektif memilih peran dan hanya mengambil peran dengan karakter berhijab. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan sepenuhnya dunia seni peran yang membesarkan namanya. Kini, dia fokus menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dan setia mendampingi sang suami saat bercerama ke luar kota. Nama Indri Giana mungkin sudah tak begitu asing di telinga. Ia mulai dikenal publik saat menjadi salah satu pemeran di film Surat Kecil untuk Tuhan tahun 2011. Setahun setelahnya, Indri kembali mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam film radio Galau FM bersama Natasha Rizky dan Dimas Anggara. Pada tahun 2013, Indri Giana tampil cantik berhijab saat berakting dalam sinetron pesantren and rock and roll season 3. Namun tak disangka dari semula hanya tuntutan akting setelah berperan sebagai Naila wanita pesantren yang tampil berhijab di sinetron tersebut. Indri Giana akhirnya memutuskan untuk mantap mengenakan penutup kepala khas wanita muslimah itu. Tak hanya itu, ia juga akhirnya bertemu dengan Ustadz Riza Muhammad. Keduanya lantas memutuskan untuk menikah pada 14 Maret 2014. Kala itu Indri Giana masih berusia 19 tahun. Sejak menikah, selain tampil lebih islami, ia juga membatasi tawaran sinetron serta lebih fokus mengurus suami dan buah hati. Apel Jasmin dulunya adalah salah satu bintang FTV dan sinetron yang kerap mendapat peran antagonis. Kendati di sepanjang karir dunia peran yang ia jalani, Apel Jasmin belum pernah mendapatkan peran utama. Namun, ia mulai dikenal luas saat menjadi pemeran pendamping di sinetron pesantren rock and roll tahun 2011. Di sinetron itu pula, ia akhir kenal dan cinlock dengan Ustadz Salman. Saat itu, April belum mengenakan hijab. Meski awalnya disebut sombong saat sang Ustadz lakukan penjejakan. Namun, pada tahun itu pula, ia keduanya menikah. Sejak menikah, April makin jarang tampil di TV. Ibu tiga anak ini disibukan dengan kegiatannya sebagai pebisnis. Walau kini tampil dengan hijab syari nan modis. Tak jarang, dirinya membuat kontroversi dengan gaya hidupnya yang hedon. Puput melantir dikenal sebagai seorang penyanyi cilik era 90-an. Dua lagu hitsnya, antara lain Jago Mogok dan Satu Ditambah Satu. Setelah mengecek remaja, Puput juga merilis sejumlah album seperti Pacarku Biarkanlah dan Kisah Nikah Muda. Pada era 2000-an, ia juga sempat luara wiri bermain sinetron. Namun, popularitasnya tidak sekuat saat masih menjadi penyanyi cilik. Setelah menjadang status janda pada 2014, Puput Melati menikah dengan Ustadz Kuntur Bumi. Ia pun makin jarang tampil di TV, terlebih saat suaminya bermasalah dan berurusan dengan hukum. Meski jarang tampil di layar kaca, wanita 40 tahun itu masih aktif di akun sosmed dan masih rutin bernyanyi secara off-end. Ibu limanak ini pun memiliki profesi baru sebagai penulis buku. Ia pun terlihat makin adem dengan hijab abaya modis dan feminim yang kerap ia kenakan. Berangkat dari dunia modeling, artis berdarah Sunda ini dulu dikenal sebagai pesinetron dan presenter era 90-an. Ia dikenal dengan rambut panjangnya yang ikonik hingga menjadi salah satu brand ambasador sampo. Pada tahun 2008, Yulia yang saat itu berstatus janda dinikahi oleh magisian Demian Aditya. Namun pernikahan itu hanya bertahan selama 4 tahun. Pada tahun 2012, mereka bercerai setelah Demian diisukan berselingkuh dengan Sarah Wijayanto yang belakangan menjadi pasutri. Sejak menjanda kali kedua, Yulia Rahman tidak pernah lagi muncul di layar kaca. Perempuan cantik ini juga memutuskan untuk hijrah setelah menikah dengan seorang ustad bernama Azib Kohhefzi pada 2015 silam. Selain sebagai seorang ustad, suami Yulia Rahman ini juga adalah pengusaha yang bertatus duda dua anak dan 9 tahun lebih muda dari Yulia Rahman. Tak lagi menekuni hingar-bingar dunia hiburan, Yulia banting setir menjadi seorang pengusaha busana muslimah lewat jenama Dear Black by Yulia Rahman. Penampilan Yulia pun makin syari nan modis sebagai pengusaha busana muslimah. Di masa lajangnya, artis cantik kelahiran kota Palembang ini dikenal berimage seksi dengan pakaian minim yang ia kenakan. Dengan cintanya tersebut, ia sukses malang melintang mengisi beragam acara, mulai dari sinetron, FTV hingga film layar lebar, termasuk tampil dalam sejumlah sitkom populer. Namanya sepakin melambung ketika dipercaya membintangi beberapa film horror Indonesia seperti nenek gayung, tali pocong perawan dua hingga perempuan di rumah angker. Namun setelah sempat vakum dari layar hiburan, pada 2018, ia memutuskan tampil berhijab dan menghapus potret terbuka dirinya. Tak lama setelahnya, masih di tahun 2018, ia pun menikah dengan Ustadz Habib Usman. Usai menikah, kartingnya putri meninggalkan dunia hiburan dan fokus mengurus suami dan anak-anaknya. Meski telah disebut berhijrah dan menikah dengan seorang Ustadz, sepak terjang Kartika Putri masih disorot netizen, terutama terkait perseturannya dengan Dr. Richard Lee. Berjodoh dengan Ustadz, penampilan sederet artis cantik yang sebelumnya dominan lekat dengan image seksi dan terbuka perlahan tergantikan, dengan busana tertutup yang tetap modis dan menawan. Tak sedikit pula yang berhijrah dan meninggalkan dunia hiburan. Kalau begitu, sebagai sosok publik figur, kehidupan mereka terlepas dari atensi publik. Tak sedikit yang menilai beberapa istri Ustadz ini, kerap memberikan pernyataan dan sikap yang tak patut dicontoh. Menurutmu, sebagai seorang istri Ustadz, para artis tadi, apakah sebaiknya vakum total dari dunia hiburan dan akun sosmed? Terima kasih telah menonton!